Hai bawa jumpa lagi dengan channel Len Ambulan saat ini Len Ambulan akan membahas tentang Hai alat ukur oksigen dalam tubuh Hai puls oximeter memperkenya Hai puls oximeter hai 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 puls oximeter Alat ukur oksigen dalam tubuh Dan detak jantung Apa itu Kulso oksimeter Kulso oksimeter adalah Alat yang digunakan Untuk memantau Saturasi oksigen dalam tubuh Dengan cepat Dan mudah Ini Salah satu Kulso oksimeter Modelnya seperti ini Ini yang portable Ada banyak merek Dan Banyak juga varian harganya Dari 150.000 Sampai jutaan Kulso oksimeter ini Baru saya Review Dulu saya beli tahun 2015 Sekitar 500.000 Gimana sih Cara menggunakan Kulso oksimeter Begini Pertama masukkan Jari Di alat Plus oksimeter Lalu Tekan Tombol on Tunggu Sesaat Sampai alat ini Mendeteksi Nah Ini Sudah tampil ya Disini ada SPO2 98 Dan PR Itu 89 Jadi Untuk 99 ini Oksigen Dan 89 ini Untuk Denyut jantung Jadi Rentan normal Untuk Oksigen itu Di atas 95 Sampai 100 Dan untuk Denyut jantung 60 Sampai 100 Detak Per menit Seperti itu Itu untuk Rentan normalnya Jadi ini 99 Oksigen 93 94 Ini Untuk Detak jantung Seperti itu Dan untuk Merk Elitex ini Bisa Beberapa tampilan ya Seperti ini Contohnya Seperti ini Seperti ini Dan jika sudah Selesai Dilepas Dia akan Otomatis Mati sendiri Unit of Ada beberapa Jenis Untuk Plus Oximeter Ini Variannya Ada juga Terdapat di Patin monitor Ini Saya akan Membandingkan Bagaimana Hasilnya Antara Plus Oximeter Per table Ini Dan yang Di Patin monitor Terima Terima Nah untuk di patin monitor itu sendiri Modelnya seperti ini ya Lihat langsung terhubung Sama Caranya Dimasukkan jari Telunjuk Atau jari tengah Kita tunggu hasilnya Ya Ini Angka 100 Angka 100 ini Menunjukkan oksigen Dan 93 itu detak jantung Kita coba ya Dengan yang Lektor table ini Sama Atau tidak Hasilnya Untuk oksigen di portable ini 95 untuk di patin monitor 100 Dan untuk detak jantung di portable ini 96 Di patin monitor Di patin monitor Sama ya 96 Mengikuti sama Sama hampir selisih Satu ya Dan untuk oksigen juga Hampir ya Hampir sama Hanya beda satu Yang di patin monitor 100 Yang di portable ini 99 Jadi saya Menyarankan Jika mencari Puls oximeter Pilih yang Bermerek Dan Ada garansinya Saya lebih memilih Perek elitex Ini Ini bukan Endorse Ini saya Enggak dikasih Ini saya beli Cuman ini pengalaman pribadi Ini sudah lama Dari tahun 2015 Sampai sekarang Belum ada Kerusakan Nah ini Ini Untuk penutup baterai Penutup baterai Saya kasih Isolasi Supaya tidak Lepas Ya Ini Patin monitor Nanti Bapak-bapak Akan saya Ulas Tentang patin monitor Dan ini Termometer Bapak-bapak Saya ulas Juga nanti Di video-video Yang lain Dan juga ada ini Endoskop Mini endoskop Baik Seperti itu Tentang Puls oximeter Jadi Puls oximeter Itu Digunakan Untuk Memantau Saturasi Oksigen Dalam tubuh Seseorang Dengan cepat Dan mudah Untuk Untuk Rentang Normal Untuk Saturasi Oksigen 95 Sampai 100 Persen Untuk Tenyu Jantung 60 Sampai 100 Detak Pemenit Baik Seperti itu Untuk Pengenalan Puls Oximeter Akan kita Bahas Untuk Alat-alat Yang lain Di video Selanjutnya Terima kasih Jangan lupa Bantu Subscribe Like Jika senang Dengan video ini Terima kasih Jangan lupa